Halo benar-benar dari Gridmotor, ketemu lagi sama gue Ardana dan kali ini gue bakal bawain berita-berita soal dunia roda 2 alias motor Tapi sebelum masuk ke berita, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng biar gak ketinggalan video terbaru dari Gridmotor Kalau udah, yuk gas! Viral penjaga palang kereta api selamatkan pemotor di Lamongan, lari sampai terjatuh dan patah kaki Beredar viral di media sosial video, seorang penjaga palang perlintasan kereta api menyelamatkan pengendaraan motor Dalam video terlihat seorang pemotor yang akan melintas rel dan tidak memperhatikan ada kereta api yang akan melintas Di depan pemotor tersebut, berlari seorang pria yang merupakan penjaga palang kereta api, menyuruh pemotor agar tidak melintas Pemotor pun mundur, namun mendadak pria penjaga palang kereta api tadi terjatuh di dekat rel Beruntung, pria tersebut dapat menghindar sebelum tersambar kereta api Dikutip dari tribunjatim.com, aksi heroik penjaga palang kereta api selamatkan pengendaraan motor itu terjadi di perlintasan Sumlaran Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur Kabit angkutan di Shub, Lamongan, Tony Ariantoro membenarkan insiden itu terjadi di wilayahnya Ada pun pria penjaga palang kereta api bernama Rianto, usia 59 tahun Rianto mengaku refleks berlari menghentikan motor tanpa mempedulikan keselamatan diri sendiri Ia mengaku saat berteriak sambil berlari untuk mencegah pemotor melintas, tiba-tiba ia terjatuh Kini Rianto dirawat di rumah sakit umum daerah Dr. Sugiri, Lamongan akibat terjatuh hingga kaki kanannya patah Rianto masih dirawat di ruang teratai RSUD Dr. Sugiri, Lamongan Dan dari pemeriksaan, Rianto harus menjalani operasi Bupati Lamongan, Yuh Ronur Effendi Yang mendapati informasi aksi heroik penjaga palang pintu selamatkan pemotor tadi Langsung datang menyingguk Rianto di RSUD Yuh Ronur mengatakan kalau pemerintah Kabupaten Lamongan akan menanggung biaya pengobatan Rianto Memang saat ini masih banyak perlintasan kereta api yang tidak memiliki palang Sehingga dibutuhkan tenaga manusia sebagai penjaganya Jadi kalau mau melintasi real kereta api, harus tetap waspada ya bro Segitu dulu video grid motor kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain lonceng biar gak ketinggalan video-video terbaru Like video ini jika kalian menyukainya, tulis komentar di bawah Dan share video ini ke teman-teman kalian, biar semua pada tau Saya Ardana Duitia pamit, sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye 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 Bye-bye